Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pijar dari insvirus.com pada video kali ini akan saya coba tunjukkan bagaimana caranya membuat shortcode jadi nantinya kita bisa naruh related postnya itu di tengah artikel contohnya seperti ini shortcode nya seperti ini nanti muncul post yang sesuai dengan post ini ini ngambilnya sesuai dengan kategori bedroom, di random nanti tambil disini bagaimana caranya saya sudah punya rangkuman coding jadi tinggal copy paste aja nanti ini bisa dapat di deskripsi video silahkan dilihat ada linknya untuk mendapatkan kode ini kodenya tinggal di copy kemudian masuk ke directory wordpress nya kemudian wp content times dan pilih times yang dipakai nah ini kan saya pakai times sparkling makanya buka sparkling kemudian buka function function.php ini buka nah ini buka udah kemudian paste kode tadi di paling bawah aja biar enak paste kemudian save ctrl s udah sekarang tinggal reload nah muncul kan related post nya ini nah kalau mau ngatur ininya tinggal diatur aja ini kan pakenya content dinamis ya ada di template nya saya coba rubah template kemudian ini pakenya post bedroom adanya di mana bentar oh ini ada di nah ini kalau mau diganti tinggal bentar bentar pakenya itu title dan count tinggal rubah aja title nya misalkan title misalkan 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 seperti ini ya popular misalkan 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 seperti ini kemudian jumlahnya yang mau ditampilkan misalkan saya mau enggak tiga nih lima nah udah seperti ini tinggal save change tidak mau bentar bentar kayaknya ada yang salah popular count title benar ini pakenya post nya bentar 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 takutnya saya yang salah ini bedroom wah dining room pakenya pake post bedroom oke reload nah seperti ini muncul titelnya sudah diganti kemudian jumlahnya ada lima udah gitu aja untuk video kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati